Yahui Helkin, apa kabar semua? Semoga sehat selalu everybody Udah gak sabar kan? Yuk kita lanjutkan asupan adrenalin ini geng Siap dengan aksi baku hantam kan? Bakar dulu sebatmu, seduh kopimu, pasang juga earphone-nya Silahkan menonton Kamen Teacher Episode 3 Setelah kekalahan memalukan Kotaro atas Kamen Teacher Cerita pun makin greget nih Sebab gak disangka Keigo yang dasarnya siswa pendiem Bisa-bisanya tahu kalau Gota adalah Kamen Teacher Bahkan Doi juga paham detail setiap pasal undang-undang Kamen Teacher Yang dilegalkan oleh Kementerian Pendidikan Jepang Hmm, mencurigakan geng Habis terkaget-kaget sama si Keigo Gota yang mau ke ruang guru, lihat tuh kerumunan siswa pada kepo sama Kotaro yang babak belur Kotaro pun ngaku sama Gota kalau dia barusan habis jatuh Jadinya ya memar-memar Sementara siswa lainnya udah tahu berita tentang kekalahan Kotaro lawan Kamen Teacher Jelas mulai ngeremein Kotaro yang dulunya sok keras Esok harinya Di ruang guru para sensei lagi gosipin Kitagawa Kotaro Yang sekarang jadi anjing penakut setelah sempat kalah lawan Kamen Teacher Para guru girang banget Tahu kalau satu persatu anggota M4 pada tobat karena Kamen Teacher Cerita beralih pada Gota dan Bon yang lagi bahas tentang Kotaro Ternyata Kotaro babak belur tempoh hari itu akibat dikroyok murid lain yang udah pada berani sama Kotaro Kata Bon yang jadi saksi pengeroyokan ini Sebenernya ada yang aneh dengan Kotaro Gak biasanya sih doi dipukuli tapi diem aja gak ngelawan sama sekali Padahal udah pada tahu sendiri kan Gitu-gitu sebenernya Kotaro itu kuat loh Harusnya kalau doi niat ngebela diri mah Gak bakal babak belur tuh pastinya Cuman kali ini Kotaro terkesan ngalah dan rela dipukuli sepuasnya Lanjut di ruang capsack Gota pun dipanggil kepala sekolah buat menghadap Kepala sekolah nampak happy denger berita bahwa Kotaro udah tobat jadi preman Disitulah Gota pun ngaku bukan dia yang bikin Kotaro babak belur Melainkan teman-teman Kotaro yang mengeroyoknya Gota jelasin lagi sebagai Kamen Teacher Dia gak akan pakai kekerasan lagi buat nyadarin para muridnya Eh si kepala sekolah malah ngungkit masa lalu Gota Sebagai Kamen Teacher yang dulu tak segan gunain kekerasan Buat kasih efek jelas sama anak didiknya Intinya sih Kepala sekolah berharap Gota balik kayak dulu aja Pakai gaya Kamen Teacher yang powerful Dan disegani para murid berandalan Jam istirahat pun tiba Sebagai pendidik yang sayang anak, sayang anak, sayang anak Gota pun coba ngakrapin Kotaro yang lagi banyak masalah Sambil bawain semilan Jelas lah doi kepo kenapa Kotaro gak ngelawan pas dikroyok Eh si Kotaro yang tambah suntuk malah cabut pergi geng Sementara di tongkrongan M4 Kinzo yang lagi latihan tinju dikasih tau sama si Shimaru Kalau kekuatan Kamen Teacher lumayan juga sih Udah bisa ngalahin Kotaro Tapi menurut Kinzo Si Kotaro aja yang udah gak sekuat dulu Karena kelamaan ngandelin anak buahnya dan jarang latihan lagi Sehabis pulang kerja kayak biasa Gota nongkrong di Cafe Hopper Sambil pesen minuman doi nyimak tuh acara favorit berjudul Si Guru Pirang Tema hari itu adalah fungsi lain dari tangan manusia Ayah Sohei dan Saeko yang ngeliat Gota lagi banyak pikiran Pasti kepo dong ya Gota pun jujur kalau salah satu murididiknya bernama Kotaro berubah drastis Dari yang tadinya Badung Sekarang jadi sopan santui soalim Dengar-dengar nih Akhir-akhirin Kotaro dirundung masalah dan dibuli sama temen-temennya Gota pun bingung mau mulai dari mana buat nolong Kotaro Tentu ayah Sohei pun kasih saran bahwa Gota udah gak perlu lagi nolong Kotaro Menurut ayah Sohei Peran Gota sudah cukup sebagai guru untuk membimbingnya Selebihnya biar Kotaro yang menyelesaikan masalahnya sendiri Esok paginya Ini nih contoh guru teladan Gota menyambut semua murid di depan gerbang sekolah Disana doi lihat Kotaro yang mulai diremein sama temen-temennya Dan dianggap pecundang Disini Gota cuma bisa kasih semangat sama Kotaro dalam hati saja geng Lanjut malamnya Di jalanan kota terlihat dua orang preman bersitegang sama Ryota alias Iceman Niat mereka sih mau malak Ryota Eh dua preman ini malah kena strum dan gantian dipalak Ichimura Sensei yang kebetulan lewat kaget dong lihat aksi Ryota Dia pun diancem sama Ryota agar Sssst! Diem! Dan jangan kasih tau siapa-siapa kalau gak pingin moka Esok harinya sebagai pendidik tentu Ichimura Sensei ngadu ke Gota tentang kejadian semalam Dia kasih tau kalau Ryota tadi malam habis nyuri dompet orang Bukuru pun minta saran sama Gota sebaiknya dia lapor polisi atau enggak nih Eh Kondo yang denger obrolan ini lantas ikut nimbrung Dia pun cerita kalau sebenernya Ryota itu lagi butuh duit Sebagai temen SMP Ryota tentu dia tau latar belakang Ryota Kata Kondo Ryota itu bucah kesepian korban penelantaran orang tuanya yang harus hidup di panti asuhan Namun sejak masuk SMA Ryota milih hidup mandiri dan tinggal di apartemennya Mungkin dia ngelakuin semua ini buat biaya hidup sehari-hari Disitulah Gota yang penasaran lanjut cari info ke Bon tentang Ryota Kata Bon Ryota udah biasa cari uang di jalanan dengan cara maling dan malak Doi emang terkenal jago pake senjata dan sadis kayak psikopat Makanya dia dijuluki Iceman Habis tau info tentang Ryota Malam itu juga Gota nungguin Ryota di depan apartemennya Bener aja Ryota yang habis cari mangsa pulang ke apartemennya Disana Gota nyuruh Ryota buat balikin semua dompet yang dia curi geng Eh apes Gota malah kena strum si Kang PLN ini Tentu Ryota kesel dong Siapa lagi kalau bukan Ichimura Sensei yang kasih tau semalam dia beraksi Sekalian aja lah doi gelidah dompet Gota yang ternyata adalah guru kismin Isinya kosong kayak hatimu Besoknya Ryota yang psikopat hadang Ichimura Sensei depan tangga sekolah Doi niat mau bunuh bu guru geng Untungnya Gota dateng bak pahlawan kesiangan Ryota yang udah siap gelut di stop sama Gota Nah sabar bang istighfar Bentar ya gua cabut dulu bang Dan Kamen Teacher pun beraksi rey Nah Iki Eskotode Man Gora 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kutaro memang sombong dan arugan sih, tapi di sisi lain dia juga orang baik dan suka menolong. Terjadilah seleksi pertemanan, geng. Epic parah pokoknya. Terima kasih. Terima kasih. Sebagai sumpah saudara kayak Teletabies. Sambil terharu, Kutaro teringat pesen-pesen dari Kamen Teacher. Malam semakin larut, Kutaro masih tuh merenungkan nasihat ayah Sohei tadi sore. Sementara ayah Sohei yang habis belanja dan mau pulang ke kafe, malah diserang oleh Ryuta mode psikopat. Untung aja datelah sosok misterius menyelamatkannya, dialah Kamen Teacher Hitam. Ryuta pun benar-benar dihajar malam itu. Ryuta pun kembali teringat pasak kecilnya yang membuat trauma, geng. Sambil bersujud minta ampun, Ryuta meminta maaf bak orang gila. Sementara Kamen Teacher Hitam dengan santainya cabut pergi. Cerita pun bersambung, geng. Di episode 4 ya. Parang reho 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 geng. Yeeah! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!